Halo gengs, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu Balik lagi di pengen pinter, kali ini kita akan nge-break satu artwork, personal artwork aja Ini adalah judulnya Antaboga ya, begitu Kali ini gue akan coba breakdown, mudah-mudahan sih bisa full ya Dari awal banget, konsep, modeling, sculpting, rigging buat pose aja, texturing, lighting, render, begitu sih Nah dan untuk introduction-nya, ini emang gue liatnya masih seperti, formatnya masih seperti yang kayak Amara kemarin itu Gue pengen bikin satu shot gitu, yang udah kayak final gitu kan, satu shot final gitu Yang di dalamnya gue pengen ada 3D asset yang basenya makhluk mitologi gitu kan Jadi Antaboga ini adalah sebuah makhluk mitologi zaman Jawa kuno dulu, dia adalah dewa yang menguasai dunia bawah ya Nah oke, kita mundur dulu gitu kan, gue coba breakdown dari konsepnya sih Oke, first thing first adalah, tentunya adalah referensi Penting ini guys, jadi kita mastiin semua yang kita bikin itu ada dasarnya lah ya Tidak mengada-ngada, begitu Ya betul kerjaan kita mengada-ngada, gitu yang bikin yang dari gak ada jadi ada Tapi ya gak se-mengada-ngada itu sih Jadi tetap harus ada dasar acuannya Begitu gengs Nah untuk Antaboga ini, kita tentunya cari referensi naga ya, pastinya Nah itu jadi keyword utama emang naga yang populer itu Ada dua, naga dari Eropa sama naga dari Asia ini Nah kita mulai observasi ya, ini ilmunya observasi nih gengs Observasi yang sotoh-sotohan aja ya, gak usah yang berat-berat santai aja Kayak di pantai Kalau gue liat disini, poinnya yang perlu di-observe itu ada dua Yaitu kepala dan badan, gitu ya Jadi dua itu dulu Yang untuk naga Eropa ini, kita bisa lihat Dia apa ya, berasa purba banget gitu ya Dan ini kayaknya base-nya dia ngambil dari ini ya Kepala dinosaurus gitu ya Kepala T-rex ini familiar banget sama kepala T-rex Apalagi disini nih, ini kayak anatominya T-rex gitu Nah itu untuk kepalanya, dasar anatominya Untuk badannya, badannya ini ngambil referensi mamalia berkaki empat gitu Kayak kucing, anjing, harimau dan segala macem nih Kayaknya anatominya hampir-hampir sama lah Tapi emang bedanya tinggal ditambahin buntut yang panjang dan leher yang panjang Dan tambahin sayap juga Umumnya kayak gitu sih, kalau kita lihat anatomi dari naga-naga Eropa ya Nah sedangkan kalau naga-naga Asia itu yang membedakan itu yang kelihatan banget itu mulutnya sih geng Jadi mulutnya itu emang cenderung lebih monyong ya Begitu lebih monyong Terus dari segi badan juga Dia emang ngambil anatomi ular sih Dengan kaki dan tapi tanpa sayap gitu Nah kemudian kalau naga Nusantara Iya betul banget ini Benar kita ngambil dari Asia juga ya Dilihat dari referensi yang kita kumpulin disini Badannya lebih keular gitu Anatomi mulutnya pun lebih mancung juga Walaupun nggak semancung naganya Chinese Tapi cenderung lebih mancung gitu Terus yang khas lagi itu Di referensi manapun Kalau kita cari antaboga itu selalu dia pakai mahkota Ini referensi yang kita ambil dari pewayangan ya tentunya ya Sumber aslinya emang dari situ Nah itu tadi referensi untuk acuan desain charakter gitu Untuk mempermudah proses desain gitu Gue juga nambahin beberapa keyword tambahan gitu ya Semacam kayak personality gitu Pertama adalah dia adalah dewa ya Dewa dari Jawa kuno Yang kedua dia itu wise gitu kan Semacam wise, bijaksana Tiga ini dulu nggak usah kebanyakan Nanti malah bingung Nah based on tiga keyword ini Gue mulai memfilter mana-mana dari referensi Referensi yang kita punya tadi ini Yang cocok untuk diambil dan mana yang nggak gitu Nggak sepenuhnya begitu Tapi tiga poin ini bisa membantu mengurucutkan lah ya Bisa dibilang Gitu Jadi gue simpulkan untuk antaboga ini Yang gue ambil itu adalah Untuk pertama Keywordnya Ini kita key visual lah bisa dibilang ya Key visual untuk pertama itu Badan Badan itu pasti ular Menurut gue ini udah saklek sih Nggak bisa ditawar Kalau ganti malah Nanti nggak make sense Takutnya jadi disconnect aja gitu sama audiensnya Untuk kepala ini Gue pengen ada sedikit kebebasan Disini gue pengen ambil kepala-kepala Naga Eropa gitu kan Seperti yang Naga Dineca ini Dan lagi pula Untuk pilihan kepala ini Antara Eropa dan Asia Yang pribadi gue lebih seneng Naga-naga Eropa sih Untuk bagian kepala Begitu Untuk nuansa kenusantaraan Kita bisa boost lagi di Props mahkota Seperti yang udah kita lihat barusan Gue juga pengen matanya tuh lebih ke Mata manusia Kayak begini Beda sama Toothless Dia kan lebih matanya Lebih ke Mata binatang sih Kayak gitu Soalnya skenario ke depan Akan banyak Adegan Berdialog gitu ya Dengan manusia Jadi antar bogai ini Nantinya bisa ngomong gitu Komunikasi dengan bahasa manusia Jadi dengan Adanya komunikasi lisan Gue pengen Dibus lagi dengan Adanya eye contact Nah emang Mata ini Poin yang penting sekali ya Karena emang Ketika audiens Ngeliat karakter Yang pertama Eye contact Itu matanya dulu Kita pasti ngeliat matanya dulu Begitu Jadi emang Mata tuh Secara teknis dan Non-teknis Itu emang penting banget sih Itu nomor satu yang Kalau di modeling itu Nomor satu yang Yang dikerjain tuh Selalu mata dulu Nah disini juga kita Mempelajari Reference untuk Sculptingnya nanti gitu Terutama untuk sisiknya ya Jadi kita udah pelajari Dari sini dan Kita bisa lihat sih Sisik-sisik yang mau Yang kita mau tuh Kayak gimana Dan kita juga udah bisa Start mulai ngumpulin Resources gitu ya Untuk proses Sculptingnya gitu Karena butuh banyak Map alpha Ataupun map displacement Gitu nantinya Nextnya ini ada Reference untuk Final shotnya ya Ini lebih ke Angle kamera Environmentnya Kayak gimana Lighting Dan Dan sebagainya Begitu Ini ada Tiga reference sih Yang hampir-hampir mirip lah Sama yang gue pengen Begitu Emang dari Reference ini Ini sih yang gue ambil Begitu Disini ada batu-batu Batu-batuan Nuansa-nuansanya Hampir sama Dan gue juga seneng Lightingnya gitu Yang ada Source light utama Gitu dari atas Ini juga bisa nambahin Sense of Keagungan lah Karena kan dia juga Entitas Dewata Kayaknya cocok sih Dengan typical lighting Kayak gini Begitu Dan ini juga Ada reference Buat environmentnya Bebatuan Gue sendiri belum Dapat Reference Spesifiknya Yang akuratnya Untuk batuan Tipikal bawah tanah Kayak gimana Gitu Akhirnya gue putuskan Sambil Maju aja Sambil improvisasi aja Nanti pas Di pembuatan Asset propsnya Nah itu tadi adalah Proses dari Concepting Jadi kita merencanakan dulu Apa yang kita bikin Ini adalah Step yang sangat Krusial Menurut gue Yang gue lihat Suka disepelein Padahal ini penting banget Karena di step inilah Kita mendesain Apa yang mau kita bikin Supaya Tujuannya adalah Terukur Yes Supaya terukur Supaya energi kita Nggak terbuang sia-sia Sama hal-hal yang Nggak perlu Itu sih intinya Untuk part 2 Kita akan mulai Masuk ke bagian eksekusinya Modeling UV Tekstur Lighting Dan segala macem See you on the next video Guys Bye bye Thank you